Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi seputar aplikasi kanva dimana kali ini ngebahasnya juga seputar penyoutuben yakni gimana sih cara membuat thumbnail YouTube di aplikasi kanva seperti yang temen-temen lihat ini ini adalah tampilan depan aplikasi kanva dan ketika kalian ingin membuat thumbnail YouTube tentu kalian tidak akan menggunakan ukuran yang ini ya teman-teman kalian harus menggunakan ukurannya sesuai untuk thumbnail YouTube lantas gimana sih caranya cara yang pertama kalian bisa Scroll dan cari yang cari yang bertuliskan video ini namun disini notabene nya adalah video untuk YouTube ya teman-teman bukan thumbnail dan kalian bisa cari yang bukan video alias cari yang gambar atau kalian bisa langsung cari di bagian kolom mencarian ini dengan bertuliskan gambar mini YouTube maka tampilannya akan seperti ini dan sudah bisa kalian gunakan kalian bisa tinggal ubah teks dan gambarnya kalian juga bisa ngedit sendiri namun disini aku bakalan tunjukin gimana sih caranya kita mempergunakan gambar gambar ini yang notabene nya sudah ada pilih gambar yang menurut kalian itu serak bagus dan cocok untuk konten kalian jadi tips yang pertama itu buat thumbnail YouTube yang menarik itu harus sesuai dengan isi konten kita jadi jangan sampai isi kontennya A tapi thumbnailnya B gitu jadi pastikan sesuai dengan isi konten kita ketika kalian ingin menggunakan gambar yang memang sudah tersedia di pihak kanva kalian bisa mengganti teks mengganti gambarnya mengganti warna teksnya ataupun kalian juga bisa menambahkan tinggal klik bagian plus dan klik elemen btw bahas soal elemen itu untuk kata kuncinya aku udah pernah bikin konten 50 keyword elemen kanva dimana disitu aku ngasih tahu kata kunci-kata kunci yang bagus yang bakalan menimbulkan eh apa ya menunjukkan kata kunci-kata kunci yang buat elemennya itu bagus-bagus estetik banget kalau sudah kalian rubah sudah kalian ya intinya sudah kalian paskan dengan konten kalian kalian bisa tinggal klik save aja di bagian sini namun ketika kalian ingin ngedit sendiri ingin menentukan sendiri kalian bisa ngedesain sendiri lantas gimana sih cara ngedesainnya Nah kalian juga bisa hapus ini atau kalian bisa membuat desain sendiri di bagian sini teman-teman kita back dulu karena tadi notabene kita udah ngedit jadi kita berada di bagian desain terus kalian bisa klik beranda dan kalian tinggal search aja gambar mini YouTube terus kalian pilih yang bagian kosong terus kalian bisa klik ini latarnya terus kalian klik ganti terus kalian cari background yang menurut kalian itu cocok buat kalian jadikan latar thumbnail kalian kalian juga bisa pilih di bagian latar ini terserah ya teman-teman mau pilih latar yang seperti apa disini contoh aku bakal menggunakan warna-warna garden garden ini misal warna biru kemudian kita mesti mensisipkan gambar dan teks yang sesuai dengan konten kita by the way sekalian buat tutorial sekalian aku buat thumbnail YouTube untuk video terbaru aku yang bakalan tayang hari ini cara menambahkan font di aplikasi Ponto jadi aku bakalan dan ganti latar thumbnailnya semenarik mungkin disini aku bakalan cari di bagian foto dan aku nulis background aku cari dulu ya guys bentar ini yang kalian Scroll dan jangan pilih gambar yang bertuliskan pro ataupun ada mahkotanya karena itu khusus untuk kanva yang berbayar disini aku bebas bisa pakai apa aja karena tabnya aku udah berbayar selama satu tahun Oke aku putuskan untuk menggunakan gambar ini Nah setelah ini kita tinggal klik tanda plus kemudian cari gambar yang sesuai dengan konten kalian Kenapa harus menyesipkan gambar tujuannya adalah biar orang tuh kalau ngelihat thumbnail kita langsung bisa mendebak bahwa konten itu berisi konten tersebut kayak gitu nah disini aku bakalan sisipin gambar Ponto dan kalian juga bisa menggunakan bagian elemen terus kalian bisa search aja bingkai biar gambarnya itu kayak bingkai disini aku pilih yang kotaknya itu pinggirnya nggak ngelancip gitu ya temen-temen agak agak seperti ini nah ini hasilnya seperti ini terus aku posisikan di bagian pingin aku sisipkan di pojok kiri atas kemudian disini aku bakalan menambahkan screenshotan dimana screenshotannya ini mengenai aplikasi Ponto kenapa sih harus disertakan seperti itu nah buat aku itu prinsipnya aku itu buat thumbnail itu ya sesuai dengan isi konten jadi karena disini aku isi kontennya mengenai gimana sih cara menambahkan font di aplikasi Ponto tentu aku harus menyertakan bukti bahwa aku udah pernah nambah-nambahin menambahkan font dan bendaftar di Google yang super estetik dimana ini cantik banget bagus lucu ya aku harus menambahkan teks ini Nah aku masuk lagi ke aplikasi kanvanya kemudian aku cari bingkai dimana bingkainnya ini aku cari yang kayak telepon gitu kayak handphone nah yang seperti ini bebas ya temen-temen terserah mau ngisipin gambarnya modelnya kayak apa namun disini aku suka menggunakan ini terus kita pilih ganti dan kita pilih yang terbaru di galeri ya karena kan kalau kita klik unggahan ini notabene yang sudah pernah kita masukkan ke dalam aplikasi kanva namun karena aku tadi barunya screenshot tentu aku bukanya di bagian galeri dan klik gambarnya maka otomatis berada di dalam bingkai telepon ini nah aku tinggal sisipin aja di bagian sini oke aku merengin dulu ya Nah seperti ini kemudian aku salin lagi aku perkecil sebenarnya untuk masalah menempatkan gambar seperti ini terserah temen-temen ya mau dikasih gambar atau enggak mau ditempatkan di mana itu sesuai selera temen-temen disini aku juga bakal mengubah gambarnya lagi dengan screenshot yang berbeda nah seperti ini kemudian masuk ke Ponto lagi eh ke aplikasi kanva lagi dan ini posisinya gambarnya di jangan lupa di klik dulu terus klik ganti dan sisipkan gambar yang barusan aku screenshot di klik aja maka akan berubah nah kalau udah seperti ini kalian juga bisa merubah kayak semisal kayaknya kurang cocok di bagian sini kalian bisa pindahkan terus kalian juga bisa menambahkan apa ya oke karena disini aku kontennya adalah cara menambahkan font di aplikasi Ponto otomatis aku ingin nambahin gambar save nah disini aku bakalan cari ya ini BTW tadi sudah tertera tulisan Pro ya temen-temen jadi buat kalian yang tidak berbayar di aplikasi Nah tuh kelihatan tulisan Pro dan mahkotanya sebentar temen-temen dan buat kalian yang tidak berbayar di aplikasi kanva namun kalian ingin menggunakan gambar yang Pro ataupun gambar yang ada gambar mahkotanya itu tentu itu harus berbayar dulu kalau enggak maka akan ada watermark kanvanya disini aku pilih yang ini kemudian ditepatkan di bagian sini kalau udah kalian bisa menambahkan teksnya dengan cara klik tanda plus di bagian bawah sini kemudian klik teks terus kalian pilih yang tengah ya temen-temen nah yang ini nah biasanya aku membuat thumbnail itu tidak menggunakan teks yang ada di aplikasikan kenapa sih karena menurut aku kayak kurang jelas kurang besar kurang ada garis pinggirnya beda dengan aku menggunakan aplikasi Ponto disini karena terdapat gangguan entah signal aku foto aplikasinya yang jelas buat kalian yang ingin menambahkan dan piro ingin menggunakan kanva kalian bisa klik tambahkan sub judul sub judul terus nanti kalian tinggal isi teksnya dan pilih jenis fontnya terus kalian tinggal ditaruh di bagian tengah namun disini aku bakal menggunakan aplikasi Ponto jadi aku langsung save kemudian nanti langsung aku masuk ke aplikasi Ponto untuk menambahkan teksnya jadi di kanva ini aku cuma sebatas ngedesain dan untuk menambahkan teksnya aku masuk ke aplikasi Ponto Oke ini aku habis dulu gambarnya caranya adalah ini tampilan depan aplikasi Ponto kalian klik ini kemudian kalian klik images cari gambar yang tadi sudah kalian edit terus kalian tinggal klik tulis tanda pensil ini terus kalian tulis aja sesuai dengan konten kalian ingat ya jangan berbohong dan pastikan thumbnail kalian itu sesuai dengan isi video kalian disini karena sebelumnya aku pernah menggunakan jenis font seperti itu maka tampilannya juga akan seperti itu disini bakalan ganti untuk yang normal kalau kalian baru download aplikasi Ponto maka jenis atau gaya fontnya itu seperti yang tertera di sini namun disini aku kenapa pilih main font karena aku udah download video eh download fontnya di Google terus gimana kak cara downloadnya nah kalian bisa tonton video aku sebelumnya video aku sebelumnya dimana thumbnailnya ini memang aku lagi buat cara menambahkan font di aplikasi Ponto dan caranya gampang banget disini aku bakalan pakai ini setelah itu kalian bisa klik style dan kalian pilih bagian stroke nah untuk color ini adalah warna yang barusan aku klik barusannya bener-bener warna dasarnya disini aku menggunakan warna putih dan stroke nya aku menggunakan warna merah terus kalian bisa atur di bagian width ini terserah ya mau seberapa aku biasanya kalau nggak 5 8 ya 10 terus untuk shadow ini artinya kayak bayangan bayangan di teks ini kalian bisa pilih warna hitam putih atau merah pink dan warna-warna lain disini banyak pilihannya namun aku terbiasa menggunakan yang warna hitam kalau sudah kalian bisa klik down aja terus diposisikan aku mau lanjutin dulu nulisnya nanti bakalan aku kasih tahu juga fitur-fitur lainnya sebentar ya Oke teman-teman ini aku udah selesai dan fitur tambahannya adalah kalian bisa klik teksnya dan kalian bisa menggeser-geserkan intinya kalian juga bisa nonton di video aku sebelumnya terus kalian juga bisa klik bagian style dan kalian bisa klik surfing curving curving yang ini untuk melengkung melengkungkan teksnya Nah kalau sudah tinggal seperti ini tadaaa tapi disini aku bakalan normal aja terus kalau dinormal kalian bisa kebalikan ke nol nah seperti ini oh my god nah nah udah lurus terus bisa langsung kalian save nah itu terserah kalian ya terus di bagian spacing juga kalian bisa klik teksnya di bagian spacing ini kita bisa nah ini untuk kayak jarak spasi antara teks-teksnya ataupun lain itu garis antara paragraf bawah dan paragraf atas kayak gitu ya kalau semisal teksnya menderet ke bawah kalian bisa gunakan lain sini kalau sudah seperti ini ini gimana ya udah tinggal di save aja kalau kalian rasa thumbnail aku udah menarik nih kayaknya bisa deh menarik perhatian orang-orang supaya nonton video aku nah kalian bisa tinggal save aja dan kalian bisa pilih yang PNG dimana hasil fotonya ini nanti akan jauh lebih cernih dibanding kalian memilih yang bagian GPG jadi disini aku milih yang PNG tinggal di save aja terus bisa kalian pasang deh gampang kan jadi kalau intinya kalau temen-temen mau ngeditnya pure di aplikasi kanva tanpa bantuan aplikasi Ponto kalian bisa klik tanda plus dan klik teksnya terus kalian masukin aja teksnya terus kalian juga bisa pilih gaya-gaya fotonya namun aku lebih suka menggunakan aplikasi Ponto segini aja video aku dan kebanyakan dari video-video aku semuanya itu thumbnailnya diedit menggunakan aplikasi kanva dan juga aplikasi Ponto karena ngeditnya itu ngedesainnya di kanva dan baru nambahin teksnya di aplikasi Ponto semoga penjelasan aku dapat dibahami dan buat temen-temen yang masih bingung sangat amat boleh bertanya ke Instagram aku osawidyaneskor ataupun osawidyan.ttb namun buat kalian yang ingin bertanya langsung di kolom komentar silahkan boleh banget oke segini aja penjelasan aku sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati